agregat supply dan yang kedua adalah pendekatan agregat demand ya untuk agregat supply ini kita sudah finish pada pembahasan yang lalu saya jauh bahas di video sebelumnya ya yaitu adalah dimana total output itu diukur dengan fungsi daripada dari fungsi daripada K L ya kan kenapa dikatakan agregat supply karena inilah dari sisi produsen produsen itu menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan input K dan L nah ini total output berdasarkan pendekatan agregat supply yang kita lakukan pada hari ini yaitu pendekatan agregat demand ya apa maksudnya agregat demand permintaan agregat kita berada berada pada sisi pelaku-pelaku ekonominya yaitu konsumen produsen dan pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang meminta barang dan jasa ya dimana kita ukur permintaan konsumen untuk barang konsumsi ya permintaan produsen untuk investasi dan permintaan pemerintah untuk barang dan jasa juga ya jadi ini agregat supply dan ini adalah agregat demandnya ya kita langsung masuk nah sebagai kesimpulannya ya jadi kalau bagaimana income itu didistribusikan ini masih terkait pada pekan lalu sebagai kesimpulan sebagai pengulangan apa yang saya sampaikan income itu didistribusikan pada labor income dan capital income dimana w per p itu adalah harga harga real daripada harga upah real sorry jangan lupa lupa ini adalah harga dari upah real ya kemudian l dikali l ya harga upah real sama dengan mpl dikali l jadi harga upah real dikali l itu adalah labor harga upah real dikali l itu adalah total labor income jadi total pendapatan tenaga kerja yang kedua total capital income apa yang dimaksud total capital income adalah total pendapatan modal dimana sewa real R per p R per p yang kita bahas tunggu lalu dikalikan dengan modal capital ya sama saja MPK dikali K ya atau harga real daripada sewa ya dikalikan dengan modalnya dapatlah total capital income makanya dari yang kita bahas pada total agregat supply itulah fungsi daripada K dan L fungsi daripada K L ini adalah dari sini makanya income didistribusikan ini dia adalah total labor income dan total capital income makanya fungsi produksi untuk cost return to scale dinyatakan dalam fungsi Y sama dengan MPL kali L ini dan MPK dikali K ini untuk kesimpulan yang lalu dimana kita melihat pendapatan berdasarkan pendekatan agregat nah ini artinya atau Y itu adalah national income MPL dikali L itu adalah labor income total labor income dan MPK dikali K adalah total capital income MPL itu sendiri adalah marginal product of labor MPK adalah marginal product of capital jadi dua input yang digunakan pada pendekatan agregat supply nah disini kita berbicara tentang the neoclassical theory of distribution dia itu menggunakan semua faktor input ya dinyatakan dalam bentuk marginal product ya yang tadi kita nyatakan MPL dan MPK yaitu marginal product of labor bagaimana produktivitas marginal produktivitas kerja dan marginal produktivitas modal ini pendekatan neoclassic atau yang kita kenal dengan kaum marginalitas ya ini semua diterima oleh hampir seluruh ekonomi ya yang kita bahas nah supply side-nya sudah yang kita masuk sekarang adalah demand side yaitu determinants of consumption investment and government apa saja determinannya determinannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi C ini faktor yang mempengaruhi I dan faktor yang mempengaruhi G kita ketahui bahwa permintaan barang dan jasa itu adalah total barang yang diminta untuk keperluan konsumsi nah kita ketahui bahwa konsumsi itu bukan hanya konsumen yang melakukan aktivitas konsumsi ya disini dikatakan C itu adalah consumer demand for good and services ya kalau I itu adalah permintaan untuk barang-barang investasi jadi dia juga perusahaan itu melakukan permintaan tapi permintanya adalah barang-barang untuk investasi sedangkan G government demand for good and services permintaannya pemerintah ya permintaan pemerintah ini untuk barang dan jasa juga jadi kalau pemerintah mau melakukan aktivitasnya dia membutuhkan barang dan jasa dia beli komputer dia beli kertas pulpen dan lain sebagainya seterusnya ya nah ini dibahas satu per satu ya consumption C ya artinya adalah disposable income apa itu disposable income kita juga sudah bahas pada perusahaan sebelumnya ya artinya pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan jadi semua pendapatan masyarakat itu ya yang murni itu adalah pendapatan yang belum siap dibelanjakan karena kenapa konsumen akan akan membayar pajak nantinya kan ada pajak-pajak yang kita bayar nanti dia siap untuk dibelanjakan pajak ya Y dikurang T makanya itu bersamaan di sini adalah Y dikurang T setelah dikurangi pajak jadi total pendapatan ya dikurangi dengan pajak teks ya nah itu definisinya makanya ditulis fungsi konsumsi C adalah C dalam kurung Y Y minus T ya consumption Y ya income minus T teks pajak ini fungsi konsumsi menunjukkan bahwa apa di sini maksudnya ketika Y minus T naik ya menyebabkan C naik ya bisa dua kemungkinan apakah Y nya yang naik ya total pendapatannya naik T nya konstan atau misalnya Y nya yang konstan atau T nya yang turun ya semua kan definisinya adalah Y minus T adalah naik makanya ketika ini terjadi salah satu dari dua kemungkinan yang saya sebutkan tadi maka C akan naik konsumsi naik definisi marginal propensity to consume is the increase in C ya marginal propensity to consume is the increase of C peningkatan C yang disebabkan oleh unit-unit peningkatan unit-unit pada komponen disposable income ya jadi marginal propensity to consume adalah Y ini naik ketika salah satu ini apakah Y nya naik dan T nya tetap atau Y nya tetap dan T nya yang turun nah fungsi konsumsi digambarkan dalam bentuk kurva yang seperti ini sumbu tegaknya adalah total konsumsi dan sumbu horizontalnya adalah Y minus T atau pendapatan disposable bagaimana hubungan yang terkedua ini dia digambarkan dalam bentuk garis yang hubungan positif antara pendapatan disposable dan oke kalau pendapatan disposable naik maka C juga ikut naik ya nah C dalam kurung Y minus T adalah garis yang menunjukkan apa tadi M P C marginal propensity to consume peningkatan peningkatan nilai C yang diakibatkan oleh peningkatan Y minus T itu definisinya MPC jadi seberapa meningkat C ini ketika terjadi penambahan Y minus T satu unit ya yang pasti disini kita lihat peningkatan C ini adalah lebih kecil daripada satu kenapa dikatakan lebih kecil daripada satu ini garisnya dia agak mendatar oke nah ini slope daripada MPC ketika Y minus T naik satu ini satu naiknya ya Y minus T maka MPC adalah sebesar garis yang tegak makanya dikatakan the slope of the consumption function is the MPC slope ini kemiringan ini yang dimaksud dengan slope ada kemiringan ya kita masuk ke investasi the investment function is I sama dengan I dalam kurung R maksudnya apa I ini nilai investasi dipengaruhi oleh investment ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga atau interest ya sebentar kita lihat penjelasan bagaimana jadi dimana R ini dinotasikan real interest rate atau suku bunga real the nominal interest rate corrected for inflation jadi kalau suku bunga realnya adalah interest rate maka nominal interest rate adalah inflasi jadi terjadi kenaikan harga-harga itu adalah nominal interest rate real interest rate is the cost of borrowing apa maksudnya the cost of borrowing dia adalah biaya untuk meminjam ya cost of borong biaya untuk meminjam uang jadi kalau misalnya kita mau meminjam uang di bank ya kita kembalikan dengan tingkat suku bunganya kan tingkat suku bunganya adalah cost of borrowing atau biaya untuk pinjaman yang kita lakukan the opportunity cost of using one's own fund jadi atau opportunity cost dalam menggunakan seorang biaya seorang to finance investment spending untuk membiayai pembelanjaan invest 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 oke jadi yang banyak melakukan pinjaman adalah pihak pihak swasta ya swasta atau rumah tangga rumah tangga produsen R T T jadi ini yang melakukan pinjaman jadi kalau kita gambarkan dalam circular flow diagram rumah tangga konsumen itu menyimpan uangnya di bank nanti uang yang di bank itu yang digunakan oleh pihak swasta untuk berinvestasi makanya investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ya real interest kret nah ini gambaran pengaruhnya ketika tingkat suku bunga semakin naik maka investasi turun ya dia berlawanan dan juga sebaliknya kalau ketika tingkat suku bunga turun maka investasi akan naik kenapa demikian ya kalau tingkat suku bunga naik maka biayanya biaya pinjaman makin besar perusahaan enggan untuk melakukan investasi karena kenapa biayanya tinggi tingkat suku bunganya tinggi ketika tingkat suku bunga rendah ya biaya pinjaman kecil nah itu ya pengaruh hubungan timbal baliknya hubungan negatif fungsi investasi digambarkan dalam kurva hubungan antara tingkat suku bunga ini R ya dalam sumbu vertikal dan I pada sumbu horizontal disebutkan tadi hubungannya negatif makanya digambarkan kurvanya dalam bentuk slope slope apa spending on investment good is a downward sloping downward sloping apa maksudnya downward sloping dia dari kiri atas sorry kiri atas ke kanan bawah nah hubungannya hubungannya negatif jadi dia digambarkan dalam bentuk dari kiri atas ke kanan bawah downward sloping dia menurun government spending atau apa ini pengeluaran pemerintah G includes government spending on goods and services ya G itu e-includes ini adalah pengeluaran pemerintah pada barang dan jasa ya termasuk transfer of payment assume government spending and total tax are exogenous artinya dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain exogenous ya makanya G ini dinotasi dalam bentuk G garis bar begini artinya constant T juga begini ada garis atasnya artinya constant the market for goods and services kalau digabungkan semuanya ya aggregate demand ya digambarkan dalam fungsi C plus I ya plus G ini kan dalam kurung kalau kita tuliskan boleh juga tapi kalau tidak memang sekarang kalau dituliskan fungsi total pendapatan nasional itu yang kita tuliskan cuma C plus I plus G ya ini semua yang mempengaruhi C ini yang mempengaruhi I dan G itu adalah exogenous agregat supply ya yang kita sudah pelajari pekan lalu Y adalah fungsi daripada K dan L jadi sudah bisa bedakan yang mana agregat demand ya dari para pelaku ekonomi dan dari agregat supply artinya disini kita gambarkan fungsi produksi perusahaan ya bedakan antara kedua ini jadi kalau digambarkan secara ekilibrium kita gabungkan Y ya ini sama dengan C ya dalam kurung Y T tambah I dalam kurung R tambah G inilah ekilibrium dari gabungan antara agregat supply dan agregat demand ya disini kita paham dari mana kita membangun fungsi pendapatan nasional ini the real interest rate adjust to equate demand and quit supply nah kita sekarang masuk ke loanable fund market ya apa yang dimaksud dengan loanable fund market yang kita kenal itu adalah yang kita sudah singgung pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ada yang kita kenal dengan pasar barang dan jasa kemudian yang lainnya adalah pasar faktor-faktor produksi ya nah pasar yang lain disini adalah pasar loanable fund market atau pasar pembiayaan ini ini kita artikan sebagai kata pembiayaan kenapa pembiayaan nah disini uang itu ditransaksikan uang itu diperjualbalikan ya misalnya orang melakukan investasi dia ke pasar pembiayaan dia ke bank ya atau dia tempat-tempat pembiayaan untuk meminjam uang dan dia kembalikan nanti beserta biayanya makanya ini disebut dengan pasar pembiayaan atau loanable fund market simple supply demand model of the financial system jadi sistem finansial itu digambarkan dalam bentuk loanable fund market asetnya apa dia telah loanable fund atau pembiayaan yang bisa ditransaksikan yang bisa dipinjamkan demand for funds itu adalah investasi permintaan untuk uang itu adalah bentuk investasi yang perusahaan lakukan supply of funds is saving supply dari pembiayaan adalah tabungan siapa yang menanggung dia adalah rumah tangga konsumen nah ini kan rumah tangga konsumen rumah tangga produsen disini loanable fund market loanable fund market ya rumah tangga konsumen dia menabung uang di bank kemudian digunakan uang itu di loanable fund market oleh rumah tangga produsen untuk investasi nah ini adalah bentuk saving dan ini adalah bentuk investasi dia bayarkan besar tangga bunganya bunganya maka ini rumah tangga konsumen dia dapat bunga juga dari tabungannya nah ini paham ya bentuknya arusnya dari loanable fund market jadi ingat demandnya itu adalah investasi dan supply itu adalah saving ya jadi ini dua ini price nya apa harganya ya real interest rate tingkat suku bunga demand for fund kita masuk ke permintaan pembiayaan itu yang investasi tadi ya come from investment dia datang dari investasi firms ini ya kata kuncinya perusahaan meminjam untuk pembiayaan keperluan rencana atau apa ya rencana misalnya perlengkapan bangunan baru dan lain-lain kalau konsumen konsumen juga bisa minjam ya minjam untuk membeli new houses rumah rumah baru jadi tujuannya mereka mengapa lakukan demand for funds depends negatively on air dia berhubungan negatif terhadap tingkat suku bunga real dia berhubungan negatif terhadap tingkat suku bunga real ya adalah harga daripada loanable fund price nya ini harganya daripada loanable fund the cost of borrowing atau biaya meminjam loanable fund demand course jadi sama yang kita gambarkan tadi dalam bentuk kurva investasi yang sebelumnya dia hubungan negatif antara real interest rate dan investment ini hubungannya negatif dari apa yang kita sebutkan tadi down word slopping downward itu adalah menurun slope nya menurun menurun maksudnya dari kalau kita menurunkan dari kiri dari kiri atas ke kanan bawah the investment curve also the demand curve for loanable fund sama ya kurva investasi supply fund saving kita masuk ke saving the supply of loanable funds come from saving dari tabungannya household household tadi rumah tangga rumah tangga consumer itu dalam bahasa inggrisnya disebut household use their saving to make bank deposit dia menggunakan tabungan dalam bentuk deposito tabungannya purchase bonds and other assets bond atau bentuk aset-aset lain diperbankan tentunya this funds become available to firms to borrow uang ini available tersedia bagi perusahaan untuk dipinjam untuk membiaya investasi atau pembiayaan invest ini tujuannya tujuannya siapa tujuannya si firms ini perusahaan untuk meminjam uang di loanable fund market tujuannya adalah pembiayaan investasi the government also to contribute to saving pemerintah juga bisa berkontribusi terhadap saving kalau misalnya semua teksnya pajak yang dihimpun oleh pemerintah tidak dihabiskan jadi sisanya itu adalah ditabung di bank dia tidak simpan pastinya di pemerintah tapi ditabung tipe daripada tabungan tipe daripada tabungan yang pertama adalah private saving yang kedua adalah public saving private saving ini dari mana dari individu atau orang yang menabung di perbankan swasta adalah Y minus T minus T maksudnya apa Y ini tadi adalah pendapatan disposable dikurangi C karena tidak semua pendapatan disposable itu dikonsumsi maka melingkang sebagian makanya disposable income dikurang consumption itu adalah private saving tabungan dari masyarakat sedangkan public saving ya public saving ini T adalah teks dikurang G government spending makanya public saving itu adalah T minus G karena tidak semua pajak yang sudah diimpa itu dibelanjakan merengkang sebagiannya adalah di tabung makanya tipe of saving itu dibagi dua private saving dan public saving totalnya adalah S S ini adalah total daripada private saving dan public saving private saving ditambah public saving atau digabungkan semua fungsinya Y minus T dalam kurung tadi minus C ya plus C minus G jadi private saving plus public saving totalnya adalah dinotasikan dalam bentuk fungsi Y minus C minus G kenapa mana T nya ya T nya habis ya ini minus T tambah T makanya yang tersisa adalah Y ini minus C minus G kita sekarang masukkan notasi ini ya gambar segit 3 ini yang kita sebut adalah delta ya kita sebut delta atau change in variable atau perubahan daripada variable misalnya for any variable X delta X is the change in X jadi kalau ada variable X delta X itu artinya adalah perubahan atau peningkatan bisa jadi dan juga penurunan bisa jadi change in X ya delta itulah the Greek uppercase letter delta ya example if delta L misalnya ada peningkatan L sebesar 1 dan K nya kosong then kemudian delta Y adalah MPL marginal product of labor maksudnya apa jika delta K 0 ya asumsinya tadi maka MPL nya adalah delta Y per delta L maksudnya adalah berapa peningkatan Y ini ya yang disebabkan oleh peningkatan L sebesar 1 unit nah ini 1 unit peningkatannya nah itu ya jadi peningkatan total income yang disebabkan oleh peningkatan 1 unit tenaga kerja itulah definisi daripada MPL jadi ini adalah pendekatan neoklasik pendekatan marginal jadi kalau mau digambarkan delta Y minus T ya oh ini sorry kita masuk ke ini apa tadi ini disposable income ya terjadi peningkatan disposable income ya jadi kalau dijabarkan delta Y minus delta T maka delta C sama dengan ya MPC times delta Y minus delta T kenapa MPC ya karena C ini adalah disebabkan karena ini ya peningkatan Y minus T makanya dia dituliskan dalam bentuk MPC delta C ini disebabkan oleh MPC dikali delta Y minus delta T atau MPC delta Y minus MPC delta T jadi kalau misalnya dikasih latihan ini ya suppose MPC misalnya ada apa nilai MPC ya peningkatan nilai konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan Y minus T sebesar 1 unit adalah 0,8 dan MPL adalah 20 for edge of the volume compute AS ya hitunglah S nya ya atau delta S ya tinggal kita tambahkan semua simbol delta ya hitunglah delta S ketika terjadi peningkatan Y sebesar 100 terjadi peningkatan T 100 terjadi peningkatan Y sebesar 100 ya kemudian juga terjadi peningkatan L sebesar 10 jawabannya ya kita jabarkan dulu S ini adalah kalau digabarkan semua Y kurang C dikurang G tambahkan semua delta di depannya ya ini S ini maksudnya adalah national saving ya makanya disini delta Y dikurang delta C dikurang delta D yang kita sudah sebutkan sebelumnya national saving dari private saving plus public di jabarkan delta Y dikurang ya mpc nya tadi 0,8 Y delta Y minus delta T dikurang delta G kalau di 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 jabarkan 0,8 delta Y delta T ini ya dengan ini kita akan dapat 0,2 delta Y tambah 0,8 delta T kenapa jadi kalau digabarkan adalah delta Y minus 0,8 delta Y minus 0,8 delta T minus delta G kan begini kan jadi delta Y dikurang 0,8 delta T adalah 0,2 delta Y delta T nah ini langsung turun 0,8 delta T nah ini naik ke sini oke ya jadi dari tadi misalnya terjadi peningkatan G sebesar 100 A ya langsung saja kita butung 0,2 delta Y tambah 0,8 delta Y dikurang terjadi peningkatan G sebesar 100 berapa tabungan ya delta Y sama dengan 100 dari mana dapatnya ya karena ini kan adalah konstan tidak ada perubahan ya makanya terjadi delta G sebesar 100 maka disini fungsinya minus 100 maka tabungan adalah minus 100 yang bagian B delta T ya terjadi kenaikan T sebesar 100 juga jadi ini kita hilangkan jadi konstan ya tadi bagaimana caranya ya sama dengan 0,2 Y delta Y tambah 0,8 0,8 delta T ya dikali 100 kurang 100 jadi yang kita hitung adalah tinggal yang ini saja 0,8 kali 100 sama dengan 80 berdasarkan soal tadi kan terjadi peningkatan delta T sebesar 100 jadi S adalah 80 ini konstan ini konstan C delta S sama dengan 0,2 kali 100 ya kalau disitu terjadi peningkatan Y sebesar 100 nah ini terjadi peningkatan Y sebesar 100 jadi ini yang kita ganti dengan 100 berapa hasilnya ya 0,2 dikali 100 kenapa yang ini yang jadi konstan kita coret yang ini sisa yang bagian D delta L 10 terjadi perubahan L sebesar 10 kalau ini kita nyatakan dulu delta Y sama dengan MpL kali delta L ya berapa MpLnya tadi adalah 20 dikali 10 ya kenapa 10 terjadi kenaikan L sebesar 10 tadi 20 kali 10 adalah 21 yang kita yang ditanyakan yang ditanyakan tadi adalah delta S delta S ya 0,2 dikali delta Y delta Y ini ya 0,2 kita kembali ke fungsi yang pertama dari atas dikali delta Y 0,2 dikali 200 sama dengan 40 oke ini untuk latihan tadi menentukan nilai tabungan ketika ditentukan Mp apa tadi ini ya MpC dan MpL budget surplus and deficit ya ini kita berbicara kalau budget surplus and deficit adalah pembiayaan pemerintah ya ketika terjadi ketika T lebih besar daripada G ya semua pendapatan pemerintah tidak semuanya dibelanjakan makanya ada sisa yang disebut dengan istilah budget surplus itulah yang ditabung ya sama tadi public saving ya T minus G ini kalau misalnya lebih besar T nya daripada G nya ketika misalnya lebih besar ketika misalnya T nya lebih kecil daripada G maka itu disilahkan sebagai budget the deficit ya pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatannya and public saving is negative public saving nya adalah negative ya kalau ini kan positif yang pertama kalau ini terjadi public saving nya adalah negative kalau T sama dengan G artinya balance ya 0 public saving ini federal government budget di US ya budgetnya tercatat pada tahun awal-awal tahun 19 tahun 19 40 sampai tahun 2000 nah ini angka 0 nya persentase budget terhadap GDP itu ya terkadang minus di bawah angka 0 apa yang maksudnya ini adalah pada kondisi yang di atas ini T adalah lebih besar daripada G yang di atas 0 ini sedangkan yang di bawah ini adalah T lebih kecil daripada G atau yang di atas adalah budget surplus yang di bawah adalah budget deficit ini minus G adalah percent of GDP utang pemerintah US ya percent of GDP ya berapa persen dia pernah melebihi GDP sendiri ya pada tahun 1940 1950 ya kalau dia di atas 100% ini artinya dia lebih besar daripada GDP nah barulah dia di 1970 lebih kecil daripada GDP itu di bawah 40% nah loanable fund supply curve bagaimana gambar penawaran kurva penawaran pembiayaan hubungan antara tingkat suku bungardil tadi dengan S dan I sebagai sumbu horizontal tabungan nasional ya gabungan daripada tab public saving dan private saving Y minus C minus G ya ini adalah tabungan nasional yang kita sudah sebutkan sebelumnya fungsinya dia digambarkan dalam bentuk garis yang tegak artinya ini S tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ya berhubungan tingkat suku bunga sudah ada S nya yang sifatnya given atau sudah ada ya dia tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ini tidak dipengaruhi oleh tingkat R so so supply is vertical jadi kalau kurva yang vertical dia tidak dipengaruhi sumbu verticalnya learnable fund market equilibrium kesempatannya bagaimana ya dia dipadukan dengan kurva investasi yang dipengaruhi oleh R ya dia bertemu pada satu titik nah inilah tingkat equilibrium daripada loanable fund market ya dimana pada titik ini adalah tingkat suku bunga berapa yang menjadi tingkat kesimbangan antara saving dan investment ya misalnya taruhlah disini adalah 2% dengan tabungan sebesar sekian ya equilibrium real interest rate ini level of investment level investasi di sebuah negara makanya di C plus I plus G ya ini tingkat investasi adalah sebesar the special role of R peranan daripada tingkat suku bunga real R adjust to equilibrate untuk menyeimbangkan antara pasar barang dan the loanable fund market pasar pembiayaan jadi pasar barang produk market good market dengan loanable fund market secara simultan if loanable fund market jika pasar pembiayaan equilibrium dan Y minus C minus G ini adalah tabungan nasional sama dengan I Maksudnya keseimbangan tadi ya add C plus G to both side to get tambahkan C dan G ke sebelah kanan ya sebelah sini C plus C plus G apa jadinya ini pindah keseimbangan gini apa inilah keseimbangan antara good market equilibrium sehingga equilibrium in loanable fund market keseimbangan antara pasar pembiayaan sama dengan keseimbangan pada pasar barang nah dari sini dapat kita bangun fungsi Y plus C plus I plus G ini sebagai national equilibrium equilibrium ya national equilibrium degression mastering model to learn model well sure to know which is which of its variable are endogenous ketahui yang mana yang 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 tidak dipengaruhi oleh faktor lain endogenous dia dipengaruhi oleh faktor lain for edge curve in the diagram baris tidak kita ketahui definisi definisinya apa artinya intuition for slope slope apa maksudnya ya all things that can shift the curve segala sesuatu yang bisa menggeser kurvanya jadi kurva-kurva yang kita gambarkan tadi semuanya bisa bergeser ya R S G ya jadi ini bisa bergeser ke kanan atau ke kiri ini juga bisa bergeser ke kanan atau ke kiri oke use the model to analyze the effect of edge item into C gunakan model untuk menganalisis efeknya ya semua efeknya bisa mempengaruhi shift the curve pergeseran curve mastering the level fund model things that all shift saving for public saving tabungan pemerintah dia terkait dengan kebijakan fiskal mengubah G atau T untuk mempengaruhi public saving tabungan pemerintah tadi private saving dia telah referensi misalnya ada kebijakan teks ya pajak yang bisa mempengaruhi private saving tadi ini di kasus silahkan baca nanti Reagan ini adalah salah satu presiden US pada tahun 1980 90-an 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 kebijakannya dia adalah increase in defense Reagan deficit dia meningkatkan biaya biaya pertahanan pajak dipotong berdasarkan model kita yang kita bangun tadi pada kedua kebijakan radius national saving ya dibuat digambarkan pertamanya S sama dengan Y minus G minus G ini fungsi tabungan nasional G naik dia gambarkan ini kan sementara S turun ini G naik ya hubungannya Y adalah turun hubungannya negatif T turun sementara kalau ini turun C naik ya ini konstan kalau ini turun maka C nya adalah naik kalau C naik ini hubungannya negatif maka S nya juga akan turun artinya apa inilah yang akan turun S nya tabungan nasional kalau digambarkan modelnya pasti ini kan S akan bergeser nanti ke sebelah kiri di increase in deficit reduce saving peningkatan defisit tadi akan mengurangi tabungan which cause their interest rate to rise apa yang terjadi dari sini ke sini terjadi peningkatan real interest rate yang akan menyebabkan turunnya investasi investasi turun dari level I1 ke I2 ada data ternyata sesuai dengan data data pada tahun 1970-an dan 1980-an T-G ini adalah apa ini government surplus atau government deficit ternyata deficit saya sampul ada deficit juga saving nya juga turun 16,6 sampai 17,4 dan I juga turun semuanya turun aku cari tingkat suku bunganya yang naik ini dia turun ini turun ini turun tingkat suku bunga sama saja yang naik ini boleh anda coba draw the gear for the level fun model silahkan gambar kurvanya model level fun S I kan ini adalah S ini adalah I nah apa yang diinstruksikan suppose the tax laws anggaplah misalnya kebijakan pajak art altered dia pengganti untuk menyediakan lebih banyak insentif kepada private saving tabungan yang kita berbicara tentang tabungan swasta tabungan masyarakat what happens to the interest rate and investment apa yang terjadi pada interest rate dan investasi silahkan dianalisis soal ini kemudian dikerjakan dalam bentuk kurva silahkan lanjut increase and investment demand ketika terjadi peningkatan permintaan investasi ini yang bergeser apa yang terjadi dengan tabungan rise in the interest but the equilibrium level of investment ini level investasi tidak berubah kenapa tidak berubah dia berada pada kondisi yang sama because kenapa bisa supply of loanable funds is fixed chapter summary total output is determined by jadi total output ditentukan oleh how much capital and labor in the economy tenaga kerja yang dimiliki oleh sebuah perekonomian jadi ini total output faktor yang pengaruhi total output berdasarkan pendekatan agregat agregat supply yang kedua the level of technology ini teknologinya masuk competitive firms hire each factor until it's marginal product competitive price hire each factor each factor maksudnya adalah apakah L atau K dia mempekerjakan tenaga kerja atau menggunakan modal sampai marginal produknya sama dengan tingkat harga ya kalau melebihi tingkat harga artinya biaya yang dia keluarkan sudah melebihi harga ya if the production function has constant return to scale jika fungsi produk adalah skala hasil tetap ya constant then labor income plus capital income equal start income jadi labor income ditambah dengan capital income sama dengan total total income atau total output national output ya the economics output is used for jadi output nasional digunakan untuk konsumsi investasi satunya lagi government spending the real interest rate adjust to equate the demand for supply and demand real interest rate ya mengatur permintaan dan penawaran of apa good and services yang kedua adalah loanable fund jadi ini adalah dipengaruhi oleh real interest rate dalam kurung R kemudian a decrease in national setting cause the interest rate to rise and investment to fall penurunan tabungan nasional menyebabkan tingkat suku bunga meningkat ini kita gambarkan dalam bentuk kofa tadi and investment to fall dan investasi turun jatuh ya nomor 7 increase and increase in investment demand cause the interest rate to rise kalau terjadi peningkatan investasi permintaan investasi menyebabkan interest rate meningkat naik juga ya tapi tidak menyebabkan level equilibrium of investment di tingkat level equilibrium kurva investasi tidak menyebabkan tidak berpengaruh pada level equilibrium investasi if the supply of loanable fund fix oke jadi itulah yang menjadi kesimpulan beberapa poin tadi ada 7 poin yang kita simpulkan dari pertemuan yang sebelumnya dan pada pembelajaran hari ini semoga bermanfaat silahkan disimak lebih lanjut ya kemudian boleh dipelajari-pelajari dibaca-baca bukunya disetuaikan materi-materi yang sudah saya jelaskan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh